Intro Farah, kamu kok lama banget sih di toilet, ngapain aja? Aku dari tadi ngaca, jadi aku tuh gak pede banget Jadi geraham aku tuh bolong, ompong gitu Terus menyebabkan pipi aku tuh jadi kempot, ya gak sih? Keliatan kan? Coba-coba lihat, iya ya, jadi keliatan lebih tua ya Iya, kamu ada saran gak kira-kira aku harus implant gigi Atau pasang gigi palsu ya, kalau geraham bolong kayak gini ya? Nah, tapi sebelum itu coba kita sampaikan pemirsa dulu Halo pemirsa hidup sehat, kembali di hidup sehat kali ini Bersama dengan saya, Selly Alexandra Dan saya ditemani oleh teman saya, dok Farah Nah, kali ini pembahasan kita sangat menarik Mengenai permasalahan yang ada pada gigi Farah Seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama nih Kalau Farah tuh bingung, mau implant gigi atau pakai gigi palsu ya Farah ya Nah, kali ini saya akan ajak Anda pemirsa Akan temui salah satu dokter yang bagus banget Namanya dokter Kim Song Song Hah, dokter Kim Song Song dari Korea Berarti aku harus ke Korea Tenang, Farah kamu gak usah panik Karena kamu gak perlu harus ke Korea Jadi? Dokter Kim Song Song ini sudah datang ke Indonesia langsung pemirsa Untuk membuka satu dental clinic Di Indonesia namanya Arirang Dental Clinic Masih penasaran nih kayaknya Penasaran banget Ya Farah masih penasaran Kasih lah takuh Aku tunjukin profil dari dokter Kim Kayak gini nih Setiap orang pasti pernah mengalami masalah pada gigi Sehingga masalah pada gigi pun mengganggu aktivitas sehari-hari Karena hal ini, Arirang Dental Clinic pun hadir sebagai solusi terpercaya untuk semua masalah gigi Klinik gigi yang berlokasi di Jakarta Selatan ini dipimpin oleh seorang dokter gigi Seorang dokter gigi asal Seoul, Korea Selatan Yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidangnya Dengan hadirnya Arirang Dental Clinic yang menawarkan berbagai layanan kesehatan gigi Dokter gigi lulusan Universitas Singhung Dental Biologi pada tahun 1988 ini Telah membuktikan kemampuannya dalam menangani berbagai kasus gigi yang kompleks Dokter gigi Juga sering menjadi pembicaraan dalam berbagai diskusi grup kedokteran gigi di beberapa negara Yang mengukuhkan reputasinya sebagai seorang ahli di bidangnya Halo pemirsa hidup sehat, kembali di hidup sehat kali ini Tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana video yang sudah ditampilkan ya Farah Ternyata gigi kita itu punya banyak sekali manfaatnya Salah satunya gigi gram parah Makanya harus diatasi Entah dengan gigi palsu atau implan gigi Makanya kali ini saya dan Farah Lagi perjalanan menuju ke Arirang Dental Clinic Klinik milik dari Kim Song Son Langsung saja pemirsa ikuti kami yuk Nah pemirsa kita sudah di Arirang Dental Clinic saat ini Dan juga sudah registrasi tadi Farah ya Dan sekarang kita langsung bawa ketemu sama dokter Kim Song Son Untuk atasi masalah ginya Farah Yuk ikuti kita Halo selamat siang Halo dokter apa kabar Hai Dokter Kim Dokter ini kan temen saya yang tadi saya sampaikan ke dokter Kalo gigi geraham belakangnya itu bolong dok Sakit tidak? Sakitnya sih udah gak ya cuman Udah ompong ini dok Udah ompong Udah enggak Apa pipi aku jadi kayak kempot gitu loh dok Oh ya oke Ini kalo kondisinya seperti ini ya dok Ini biasanya pake gigi palsuka atau implan itu seperti apa dok? Oke Periksa dulu ya berarti ya dok ya Ya periksa dulu ya oke Jangan tegang Farah Jangan takut jangan takut Jangan takut Nggak masalah Saya hanya cekin doangnya A-A Bolong ya dok ya Atau ompong ya dok ya Atau ompong ya dok ya Ompong Oh gitu Ada sisa akar doang ya sekarang Atas satu bawah satu sisa akar Ompong Oke dok ini kan kalo ompong kayak gini kan terlihat lebih tua ya dok ya Kasihan temen saya dok Halo kasihan deh Jadi gimana dok ini apa pake gigi palsu kah Atau harus diimplant Yang mana yang cocoknya Ada dua opsi Untuk ompongnya pake implante atau pasang gigi palsu Ada dua opsi Bisa keduanya berarti dok ya Ya yang mana pilihnya terus ada Tapi menurut saya dia masih mudah Implant itu lebih bagus Supaya bisa munggunya makan lebih nyaman Oh gitu Berarti itu ngaruh banget ya dok Iya lah Itu gigi palsu nya dia lepas pasang lepas pasang tidak bagus Tapi masih mudah Implant nya lebih baik daripada gigi palsu Karena implant nya punya tutulak Lebih kuat Oke Ternyata begitu ya pemirsa Tadi kita coba dengarkan Ternyata kalo kita masih muda ya dok Itu lebih disarankan untuk implant gigi dibandingkan dengan gigi palsu Ya betul Supaya lebih nyaman ya dokter ya Ya lebih nyaman Gigi Implant giginya Supaya support gigi asli sama Persis sama Oke Tapi gigi palsu nya lepas pasang lepas pasang kan Kurang bagus Dok Tapi saya mau tanya dok Kalo misalnya dibiarin aja nih dok Tanpa diimplant Oh ya ya oke 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 Ada reciko nya gak sih dok Ya mungkin takut ya biarin aja Tapi gigi umpong tidak boleh support gigi umpong ini Gigi rahang nya pasti turun atau Atau atas gigi tidak ada gigi bawahnya muncul Oh soft itu beda kan Ya sama juga segulah gigi juga miring Semakin miring miring Nanti gigi nya semua hancur Oh nanti ngaruh ke gigi yang lain ya dok Ya semua hancur Karena gigi nya geser 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 Tidak bisa Oke Tidak boleh umpong Tapi nanti gusinya gimana dok Kalo udah pake implant Aman atau seperti apa Oh implant nya tidak masalah sama sekali Karena implant nya punya tutulah Soft gigi asli posis sama Sama ya dok ya Ya posis sama ya Warnanya juga sama dok Warna juga sama Tapi gigi palsu nya Berapa bulan Kemudian terus tambah Tambah Karena nanti ya Tulang nya menyusut Kusijio menyusut Bahan plastik kan Plastik kan Tulang nya menyusut Ada jarak Nanti makanan masuk juga Oke seperti itu Rupanya begitu ya pemirsa Jadi kalo kita biarkan saja Gigi kita tidak diimplant Seperti kata dokter tadi Atau tidak menggunakan gigi palsu ya dok ya Itu nanti gigi kita yang lainnya malah kena Malah nanti bisa rusak semua giginya ya dok ya Saya iring berjalannya dengan waktu Wah seperti itu Tapi tahapannya apa aja dok Kalo mau implant Kalo implant itu tahapannya pertama kali Saya analisa yang paling penting Analisa dulu Analisanya pake X-ray Tulang nya bagaimana Implant Untuk implant pasang Pumasang Panjang atau lebar Udah cukup atau tidak Ini diperiksa dulu Kalo begitu udah oke Langsung pasang implant Oke Pasang implant nya Kalo implant udah cukup Pasang implant waktunya Hanya sebelumnya udah cukup Dwi tidak perlu juga Oke cepet ya dok ya Ya Kalo tulang cukup Kalo tulang kurang cukup Nanti ada caranya lebih susah Tapi kalo masih mudah tulang cukupnya Satu implant asal aja Sepuluh minit Maksimum 15 minit udah cukup Oke jadi tidak memakan waktu anda nih pemirsa Iya Jadi solusi ya dokter ya Iya Kemudian implant nya Tunggu untuk punya Implant perumuka Implant Tulang menyatu Tunggu lahang atasnya 6 bulan Kurang lebih 6 bulan Lahang banyak Kurang lebih 3 bulan Tunggu Oke Kemudian Untuk bikin gigi Cetak Metaknya gampang Ya itu Nah pemirsa tadi kita sudah Melakukan pemeriksaan Dokter sudah memeriksa Gigi dari Farah Dan setelah ini Farah akan melakukan Tahapan berikutnya Yakni X-ray Untuk kita lihat Bagaimana sebenarnya Kondisi gigi Farah Dan konsultasi langsung Ke dokter Kim Setelah jeda berikut ini Jangan lupa Tunggu 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 selamat menikmati kita akan lanjutkan konsultasinya ke dokter Kim, rupanya masih banyak nih pertanyaan dari para dong tapi setelah dipriksa tadi boleh dijelasin gak sih dong? ya oke, saya lihat tadinya saya lihat mulai lihat di dalam mulut sekarang saya untuk tulang pakai ronzon jadi kita punya 3 dimension giginya sekarang bawah, rahang bawah kanan giginya tidak ada, ompong sekarang untuk pasang implanta cukup bagus tulang cukup bagus tapi masih ada sisakan tidak apa-apa, tidak masalah kalau para mau untuk ompong ini tidak mau ompong pakai kiri palsu atau implant oke jadi masih memungkinkan kedua itu ya dok ya kedua opsi tapi dokter menyarankan implant saya mau implant dok, kalau misalnya kondisi seperti para ini ini bisa dilakukan apa aja dok? gigi palsu terus implant terus ada yang lain-lain gak? atau gimana? menurut saya ada 3 macam satu gigi kikis dulu gigi asli kikis dulu bikin bridge oke sembatan softe jembatan tapi gigi kikisnya sayang banget gigi asli dikikis ya sayang banget sayang banget kalau nggak mau kikis softe gigi ininya bahan plastik tapi ini tekan kusih sakit nanti ulang lagi berkali ulang lagi ulang lagi kalau ini juga nggak mau ada pasang implant seperti ini oke implant seperti ini ya dok ya implantnya menyatu tulang kemudian bikin gigi ini pasang implant kemudian gigi asli seperti itu oh jauh lebih mudah lebih mudah bukan lebih mudah lebih tidak pegang lagi gigi oh lebih sama ya dok ya seperti gigi asli ya gigi softe gigi khusus softe gigi asli gigi lain tidak pegang tidak kikis juga oke tidak sakit ya dok tadi kan dokter menjelaskan kalau pasang implant itu kan tergantung kondisi tulangnya berarti kalau untuk pasang implant itu ada usia tertentu nggak sih dok misalnya minimal di usia berapa dan maksimal di usia berapa gitu minimal usianya kurang lebih 20 karena kurang lebih kurang 20 umur 20 tahunnya nanti karena dianya masih bergembang oh berarti tulangnya terus berubah-berubah terus implantnya rogak tidak berubah oke di atas umur berapa tahun tidak masalah saya paling penggelama saya paling umur tuanya saya 93 tahun 93 tahun ya dia tidak masalah sama sekali dia mau bagaimana tapi manfaat apa yang didapat dok di usia segitu membuat kondisi tubuh sehat lebih sehat karena punya-punyanya beda ini implantnya punya-punyanya posisi gigi asli 100% ya karena rubi kita dihancurkan rubi gampang rubi mudah dihancur sama juga di ciri lebih bagus oke jadi jadi pencernaannya lebih baik ya dok ya oke implantnya kenapa saya implantnya bagus implantnya posisi gigi asli beda sama sekali tidak ada itu bagus mungkin lebih kuat juga bisa orang kita pun meneliti untuk kunyak-kunyanya daripada gigi asli implantnya lebih kuat tapi implantnya sedikit masalah goyang-goyangnya tidak boleh gigi aslinya sedikit goyang-goyang tapi implantnya tidak goyang-goyang tapi di kunyak-kunyanya lebih bagus daripada gigi asli oke dokter menarik sekali ya pembahasan kita hari ini tadi kita juga sudah periksa giginya parah kemudian dokter juga sudah menjelaskan berbagai apa namanya kalau misalnya kita pakai gigi palsu kemudian pakai implant mana keuntungannya tadi sudah dokter sampaikan sangat menarik dan juga pemirsa ini tadi kalau misalnya kita dengarkan apa penjelasan dari dokter Kim Song Song ini kita dengarkan bahwa pakai implant itu ternyata jauh lebih mudah tak perlu takut tidak ada yang seram ya dok ya ini sangat mudah terutama buat Anda di usia di atas 20 tahun ini sudah boleh untuk memasang implant yang nantinya bisa membantu gigi Anda jauh lebih baik lagi seperti giginya farah nantinya akhirnya farah bisa mengunyah dengan sangat baik ya bisa tenang bisa tenang dan buat Anda pemirsa yang usianya jauh lebih tua misalnya di atas 50 tahun tak perlu khawatir karena seperti dikatakan dokter tadi usia 93 pun bisa dan bahkan bisa membantu pencernaan Anda jauh lebih lancar nantinya Anda tertarik untuk implant pemirsa yang pastinya cari klinik yang terpercaya seperti di sini nih di Arirang Dental Clinic tak terasa pemirsa 30 menit sudah kita menemani Anda pemirsa di hidup sehat kali ini saksikan terus hidup sehat bersama dokter Kim Song Song setiap hari Rabu 9.30 di TV One Indonesia hidup sehat selamat menikmati terima kasih